Selamat malam 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 DKI 2017 Dan Pak Mirsa Ada suara juga Dari PDI Perjuangan Kami akan hadirkan Dari sepkan berikutnya Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Andres Parera Selepas pariara Tetap bersama kami Ya Pak Mirsa Nampasih bersama kami Di editorial sebekan Pak Mirsa Sikap pahok Untuk menempuh Jalur independen Tentunya Juga dibaca oleh PDI Perjuangan Dan tentunya Ada suara juga Dari PDI Perjuangan Pak Andres Parera Pak Andres Bagaimana sih Sikap PDI Perjuangan Terkait dengan Langkah pahok Yang yakin Melaju Melalui jalur independen Biasa-biasa Jadi PDI Perjuangan Gak ada yang istimewa juga Artinya proses Pilkada ini kan Bukan barang baru Sudah Ratusan pilkada Yang kita hadapi Dan Seperti ini Hal yang biasa Masa akan membaca Begitu dengan Sikap pahok Yakin Masuk ke jalur independen Artinya pahok Disini sudah tidak butuh PDI Perjuangan Kalau sebelumnya kan Kabarnya Entah PDIP Atau pahok Yang butuh Begitu Kalau saya lihat Terakhir Malah pahok Kelihatan agak bingung Kesan ekspresi saya Beliau malah jadi Ya Ragu-ragu Tapi didorong-dorong Terus sama teman-teman Ahok Ibu Isana Dan kawan-kawan Sehingga saya Sempat Pak Ahok Di jalan yang benar Atau enggak Kalau menurut Anda Di jalan yang Teman pahok Tadi Militansinya Mampu gak sih Membawa pahok Begitu ya Menuju kursi DKI 1 lagi Di Pilgrub 2017 Lepas dari PDI Perjuangan Ya kalau kita lihat Artinya Ya kalau dia ini adalah Pemimpin yang Baik Artinya saya Di satu pihak Model Pak Ahok Ada fenomena Dia membuat Apa ya Kalau tadi Yang saya sebut Dia mendekonstruksi Mendekonstruksi Di dalam teori Sosiologi Dia mendekonstruksi Banyak hal Di DKI Birokrasi Dan kemudian Dia berani melakukan Perombakan Perombakan Kemudian Ketika di dalam Pilkada Dia berhadapan Dengan PDI Perjuangan Kita sedang Membangun Situ sistem Membangun Situ sistem Ya ketika Dia mau Mendekonstruksi Juga sistem Yang kita sedang Bangun Dia berhadapan Menghadapi Resistensi Karena kita sedang Membangun Situ sistem Bagaimana Pola rekrutmen Yang baik Artinya Pak Ahok Nanti di Pilkub DKI 2017 Akan berhadapan Dengan PDI Perjuangan Bukan PDI Bukan PDI Prosesnya Belum tentu Dia ikut Di dalam Pilkub Kan ini kan Proses Kalau PDI Perjuangan Pasti ikut Insya Allah Ini pandangan Melihat Meskipun saat ini Poveranitas Pak Ahok Banyak yang melihat Bahwa di atas Angin Tapi belum tentu Bisa masuk bursa Calon Gubernur DKI Di Pilkub 2017 Kalau Berdasarkan survei CSIS Yang dilakukan Januari kemarin Tingkat kepuasan Masyarakat Dari responden Yang ditanya oleh CSIS Itu 67% Yang menyatakan puas Dengan kinerja Pak Ahok Selama ini Dan kami dari PSI Tentu saja beranggapan Dengan Apa yang sudah dilakukan Selama ini Kinerja-kinerja yang sudah baik Kenapa tidak kemudian Diteruskan lagi Ke periode berikutnya Iya Oke Oke Mbak Be Enggak Cuma itu surveikan Yang disurvey seorang Oke Jadi ya dikurang arasinya 100% Iya kan Mesti nunggu Kalau yang lain Mesti nunggu ketetapan KPU Iya kan Sekian orang Kalau tingkat kepuasan 60% Di kalah Inkamban itu masih Pemain tunggal Itu wajar Bahkan Terlalu biasa gitu Kalau Bu Risma itu 80% Nah itu baru kita bilang Fenomenal Juga ya Kita belum bisa mengukur Elektabilitas Karena Ya Belum ada yang mendeklarasikan Bahwa akan Maju gitu Oke Jadi ini kita Apa ya Kayak Mau bilang apa Pak Ahok ini Mau bertinju Dia belum pertinju Mau cari lawan Dia ber Apa Shadow boxing gitu Jadi Sebenarnya Ya kalau saya bilang kemarin Ini terlalu prematur Dan kemudian Pak Ahok Ibaratnya apa Dia Mau keluar Dia paksa Ini Melahirkan diri gitu Dalam prosesnya Sebenarnya Masih Maksudnya Beranak sendiri Oke Banyak yang melihat Termasuk PDI Dan juga Ini Rituan Saidi Yang mengatakan Bahwa belum siap Pak Ahok Untuk masuk ke Pilgub 2017 Ya Itu dia tadi Sebenarnya kan Dari usaha-usaha Yang dilakukan oleh Teman-teman Ahok Itu kan juga Pengumpulan KTP Kan sudah terlihat Pengumpulan KTP Sudah lebih dari 700 ribu Dan pada saat itu Bener loh Oke Saya lihat ada banyak Orangnya emang Begini Begini Apa namanya Rupa namanya Isana ya Begini Isana Taruh lah Kita pegang Itu 700 ribu Itu 700 ribu Batal Karena si 700 ribu Ini Mendukung seorang Ya Itu sebagian Sekarang kan Terus ada jalan lagi Ini susah Karena KTP Dikumpulkan Di mal Keparang Betawi Kan Kalau kata Orang lain Mal Orang 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 Mal Karena dikumpulan Di mal Itu orang Kan susah Ya kemudian Satu Ya kan Kedua Dikumpulin Di perusahaan Perusahaan Dimana Ownernya Adalah WNI Keturunan Cina Nah Pegawainya kan Banyak orang Melayu Dia disodorin Formula itu Dia pada Oga Si Melayu Melayu ini Ya kan Jadi Maka itu Ini masih kerja panjang lagi Kesana Lalu pasangannya Gak dikenal juga Sama orang sini Ya kan Itu masalah Jadi Ini Partai Kalau gak salah Yang saya denger Di siaran Broadcast lain Ketuanya bilang PS itu Partai Sosial Partai Solidaritas Sekarang jadi Solidaritas Oke Jadi gak apa-apa Maaf ya Ketuanya juga Laki-laki Partai Kalau Sama Nari Ganti Nama Juga Nga Pe-e-e-e Ya kan Bubur Merah Bubur Putih Gak Sembrape Kan Caranya Sini Jadi Gini Gak Maksud Saya Kan Mumpung Ini Partai Orang Muda Bekantor Di tempat Orang Tua Tua Yaitu Limbiankun Kan Dia lebih Tua Dari Saya Hari Can Lebih Tua Dari Saya Di CSIS Dia Mantor Oke Jadi Dia Nyampur Sama Orang Yang Udah Betul Betul Tua 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 Tadi Saya Tadi Isana Melihat Dukungan Dari Pahok Dukungan Spontan Bukan By Setting Banyaknya Orang Meskipun Datang Mal Tadi Mereka Maksudnya Mereka Datang Secara Suka Rela Kemudian Menyerahkan KTP Mengisi Formulir Dan Itu Tadi Kalau Misalnya Kita Lihat Ini Isana Saya Lupa Menurut Sudara Adyaksa Daud Juga Di Warung Warung Bakso Di Anu Di Kelapa Gading Kan Dikorting 50% Orang Setor KTP KTP Dia Ajar Tuh Bakso Sekarang Menyari Orang Lagi Kemana Langkah Jalur Independen Ini Dilihat Ini Penuh Resiko Sendiri Tapi Apakah Isana Melihat Bahwa Dukungan Dari Teman Ahok Ini Akan Tetap Solid Untuk Terus Mendukung Pak Melanjut Kepil 2017 Kalau Saya Rasa Bukan Hanya Dari Teman Ahok Tapi Memang Warga Jakarta Yang Benar-benar Mendukung Ahok Mereka Pasti Akan Turun Dan Kemudian Menyerahkan KTP Dan Kemudian Mengisi Kembali Formulir Dengan Sukarela Kalau Itu Memang Dibutuhkan Untuk Mengatasi Kalau Kekeliruan Yang Misalnya Kemarin Sudah Dilakukan Harusnya Seharusnya Ada Dengan Pasangan Calon Wakil Gubernurnya Pasti Mereka Akan Kemudian Sukarela Saya Yang Jelas Dengan Sukarela Akan Memberikannya Oke Kalau Tadi Teman Ahok Sudah Mengantisipasi Tentunya Perjuangan Kabarnya Sendiri Sudah Mengantisipasi Untuk Mencari Lawan Pak Tapi Kantornya Bukan Di tempat Pak Jadi Agak Susah Kita Ada Bilang Teman Ah Oke Saya Mau Bilang Teman Limpian Kun Kan Di Pekantor Limpian Kut Limpian Kut